Aurel Masha gak nurut, Atta Halilintar ngamuk Dilansir dari PR Tasikmalah ya Biduk rumah tangga, Atta Halilintar dan Aurel Masha selalu saja terlihat romantis Meskipun usai di dera uji yang teramat dalam Aurel Masha dan Atta Halilintar selalu saja terlihat menampakkan kebahagiaan Entah itu di luar rumah maupun di dalam rumah Aurel selalu memberikan sesuatu yang membuat sang suami Atta Halilintar bahagia Terekam dalam salah satu momen kebersamaan Atta Halilintar yang makan masakan Aurel Masha Saat itu Aurel seteng membuat vlog dirinya membuat masakan dari mie khas Korea yaitu Samyang Dari mie Samyang tersebut Aurel membuat olahan seperti martabak telur Cita rasa yang khas dengan pedasnya Aurel Masha mendapat teguran dari sang suami Atta Halilintar Setelah Aurel selesai masak Aurel berharap sang suami Atta Halilintar menyukai masakannya Aurel mendapat pujian dari Atta Halilintar Aurel malah mendapatkan pernyataan yang kurang menyenangkan Saat itu Aurel menunturkan bahwa masakannya kurang cita rasa pedasnya Atta yang mendengar itu pun ikut mencicipinya Nggak pedas? Kenapa nggak pedas ya? Tanya Aurel sebagaimana yang diikuti pikiranaki atau sigmalaya.com Dari kanal youtube Aurel & Masha Nggak mau karena lidah kamu udah kosong sayang Kebanyakan makan cabai mulu Ucap Atta Halilintar dengan mengeberak mejamu pakai sendok Mendengar hal itu Aurel menjelaskan bahwa masakan samyangnya tidak terasa pedas Karena tertutup dengan bahan lain Ini ketutupan sama telurnya jadi nggak pedas Jawab Aurel & Masha Aurel & Masha memaksa sang suami untuk mencicipi masakannya Aurel memaksa sang suami untuk mencicipi masakannya Namun Atta nampak kesal Pedas? Pedas gini ke mana nggak pedasnya? Ucap Atta Halilintar sembari pergi meninggalkan Aurel & Masha Sebagai informasi Aurel sesungguhnya harus mengurangi makanan pedas Karena kebutuhan kesehatannya Bahkan Atta pun sempat meminta Aurel untuk mengurangi makanan pedas Terima kasih sudah menyaksikan Solem Viral Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya